Polores Bangkalan Jawa Timur menangkap seorang kurir narkoba dengan barang bukti sabu seberat 1 kg. Ditaksir, sabu yang dibawa pelaku bernilai lebih dari 1 miliar rupiah. Inilah detik-detik ditangkapnya seorang bernilisal SA yang membawa barang harap jenis sabu di jalan akses jembatan Suramadu Bangkalan Jawa Timur. Diduga pelaku memperoleh barang harap tersebut dari Malaysia, pelaku akhirnya digelandang ke Maporas Bangkalan. Berdasarkan hasil penelidikan SA yang bekerja di Malaysia sebagai buruh bangunan, disuruh mengantarkan sabu tersebut ke seorang di wilayah Madura dengan imbalan sebesar 50 juta rupiah setelah barang diterima pemesan. SA menyeberang dari Malaysia menggunakan kapal ikan menuju medan dan menggunakan jalur darat hingga sampai Jakarta dan Surabaya. Pengungkapan kasus sabu seberat 1 kilogram yang ditaksir senilai 1 miliar rupiah oleh Polres Bangkalan ini merupakan yang kedua kalinya setelah pada bulan Desember lalu juga berhasil mengamankan sabu dan dikirim ke Bangkalan melalui jasa ekspedisi. Dari interogasi pelaku ini membawa barang harap ini berasal dari Malaysia, Malaysia yang akan dibawa menuju Madura dengan berat kurang lebih seribu gram sabu-sabu. Kalau ditotalkan biaya kurang lebih 1 M lebih yang kalau dijual. Lewat darah itu nyimpannya gimana? Lewat darah disimpan menggunakan korset ya, korset ini. Dan dari Malaysia dia menggunakan kapal ikan menuju ke Medan. Dari Medan terus ke Jakarta, Jakarta langsung menuju ke Surabaya. Ini sudah berapa kali ini jatuhnya? Informasinya baru sekali. Pengakuannya begitu? Iya pengakuannya. Karena barang ini akan diantarkan juga kepada seseorang yang ada di Bangkalan. Atas perbuatannya, SA terancam pasal 1-4 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara, maksimal 20 tahun. Dari Bangkalan Jawa Tengah, Ahsanul Ahsan, jurnalis NTV melaporkan.